Dulu itu, guru kita cerita, dulu di wilayah Hudaida atau di Taiz di Yemen sana ada seorang hartawan, kaya raya. Dia punya gedung, membangun gedung-gedung mewah. Punya gedung, punya aset luar biasa, punya hotel. Alhasil, di suatu pagi dia ditelepon, tak kali ditelepon, dia panik. Ada laporan, tukang, ribuan tukang lagi ngebangun hotelnya dia. Mereka mau bekerja tapi bahan belum masuk. Dia panik, mesti bayar tukang. Dia telepon ke material, dia telepon ke ini, dia telepon urusan pasir, besi segala macam yang belum masuk tersebut. Hingga akhirnya dia panik, dia pergi mengendara sendiri, nyetir mobil. Tak kali nyetir mobil terjadi kecelakaan. Waktu terjadi kecelakaan, udah dalam keadaan sekarat diselamatkan, dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Pas kebetulan di rumah sakit ada teman-teman dari ashabu da'wah, teman-teman da'wah, yang berda'wah ke rumah sakit-rumah sakit tersebut, ngeliat nih orang udah gak ada harapan, lagi sekarat. Maka mereka dengan baik hati menghampiri itu orang. Ayo pak, nyebut, la ilaha illallah, ditalginkan kalimat la ilaha illallah. Maka itu orang, ketika ditalginkan la ilaha illallah, dia buka matanya. Ngeliat ustad-ustad lagi mentalginkan dia, maka dipegang tangannya itu ustad. Dia bilang, besi suruh kirim, pasir, semen mana. Suruh nyebut la ilaha illallah, gak bisa nyebut. Tidak bisa nyebut. Hingga meninggal dunia, terakhir yang keluar dari mulutnya, begitu. Sebab keseharian dia, walaupun dia muslim, keseharian dia otaknya gak sibuk dengan la ilaha illallah, dengan aplikasi la ilaha illallah. Sibuk dengan hal yang lain. Udah gitu yang lebih unik lagi, begitu meninggal dunia, ayo telepon deh keluarganya. Ditelepon keluarganya, diangkat telepon oleh anaknya, bapak kalian meninggal dunia, di rumah sakit ini, ayo segera jemput jenazahnya. Baik, tutup telepon, si kakak ngumpulin saudara-saudaranya sama ibunya. Bapak kita baru aja meninggal dunia, kecelakaan. Terus, ya sebelum apa-apa, dari awal saya bilang, hotel yang itu punya saya. Oh gak bisa, gedung yang itu punya saya. Oh gak bisa, tanah yang itu punya saya. Ribut adik kakak, ribut warisan. Bapaknya belum ketemu dia, masih di rumah sakit. Sampai mereka saling pukul-pukulan, dilerai, dipisahkan, mau saling membunuh, diteleponin polisi, dipenjarain. Ngurusin jenazah bapaknya gak sempet. Kenapa? Dari kecil dididik sama dididikan dunia, bagaimana mengagungkan dunia, lebih daripada apapun. Gak bisa ngasih manfaat buat diri mereka sendiri, gak bisa ngasih manfaat bahkan buat orang tuanya sendiri. Disini pelajaran buat kita. Kita mau meninggal dalam keadaan kayak bagaimana, seperti apa. Mau meninggal dalam sujud, banyakin sujud. Ini kagak sujud-sujud. Sekalinya sujud, imam baru manjangin sujud 30 detik, wah lama banget, kapok gue sholat disini. Baru imamnya baca, kalau subuh itu, subuh hari Jumat disunahkan baca alif lamim sajidah sama halata alal insan. Rakaat kedua, wah panjang banget imamnya bacanya, ya itu sunnahnya Nabi Muhammad. Begitu. Gak ada istilah kepanjangan. Kalau sesuai sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau bukan sunnahnya Nabi, kepanjangan boleh dikomplain. Tetapi kalau ada sunnahnya Nabi Muhammad, gak ada istilah kepanjangan. Kamu yang menyesuaikan diri dengan sunnah, bukan sunnah menyesuaikan diri dengan nafsunya kita. Nafsu kita yang ikut sunnah, bukan sunnah yang ikutin nafsu kita.